Intro Gak kapok, salahkan pemerintah Indonesia, bus taksi Malaysia berulah lagi? Video Sam Subaharin Ismail, pendiri perusahaan Big Blue Taxi Service, lagi-lagi viral Di video kali ini, ia berada di dalam mobil dan meracau menyalah-nyalahkan pemerintah Indonesia Ia mengatakan, rakyat Indonesia itu miskin karena salah pemerintahnya Pernyataan itu ia kaitkan dengan Gojek Rakyat Islam Indonesia tidak salah kalau dikatakan miskin Yang salah itu kerajaan Indonesia, pemerintah Indonesia yang salah Seru bos taksi Malaysia itu, dikutip dari unggahan video di Instagram Sabtu 31 Agustus 2019 Pemerintah Malaysia harusnya tidak mengikuti jejak kesalahan yang dilakukan pemerintah Indonesia Kenapa kita membiarkan anak muda kita Malaysia bekerja tanpa gaji tetap untuk membawa Gojek Impuhnya Belum diketahui lokasi dan waktu diambilnya video itu Apakah setelah atau sebelum ia meminta maaf Sebelumnya, Sam Subaharin Ismail menolak kebijakan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Malaysia Shad Sadik yang memberikan izin kepada Gojek untuk beroperasi di Malaysia Ia menganggap Gojek tidak bisa menjamin kehidupan pemuda Malaysia Ia lantas membandingkan budaya Indonesia dan Malaysia hingga terlontar kata-kata Indonesia miskin Gojek berhasil di Indonesia karena angka kemiskinan mereka sangat tinggi Tidak seperti di Malaysia, katanya Juga budaya mereka berbeda Di Indonesia, perempuan bisa memeluk pengemudi Tetapi bagaimana di Malaysia? Apakah kita ingin perempuan-perempuan kita memeluk Gojek? Tambah Sam Subaharin Ismail Seperti yang dikutip dari Free Malaysia Today Jumat 23 Agustus 2019 Setelah mendapat hujatan bertubi-tubi Ia kemudian menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada warga Indonesia Masalah yang muncul sekarang adalah Saya mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa orang Indonesia miskin Seperti dalam laporan Saya meminta maaf atas pernyataan saya yang menyebut Indonesia sebagai negara miskin Ungkapnya Meski sudah menyampaikan permohonan maaf Pendiri perusahaan Peak Blue Taxi Service tersebut Masih dihujat Hal ini bisa dilihat dari akun Instagram miliknya Ad Datuk Sam Subaharin Yang dibanjiri hujatan warga net Pantauan suara.com Hingga berita diturunkan pada postingan terakhirnya Ad Datuk Sam Subaharin Sudah mendapat lebih dari 45 ribu komentar Yang sebagian besar berisi hujatan warga net Tak cukup sampai di situ Netizen Indonesia pun langsung menyerbu perusahaan taksi Malaysia tersebut di Google Netizen Indonesia membanjiri perusahaan Big Blue Taxi dengan review buruk di Google Maps Bahkan lengkap dengan foto-foto kecelakaan taksi Seperti diketahui Google Maps memberikan fitur review untuk lokasi di peta digital Termasuk kantor dari perusahaan Big Blue Taxi tersebut Perusahaan taksi Big Blue Taxi yang berlokasikan di Kuala Lumpur Malaysia ini mendapatkan ratusan review netizen Indonesia Dengan rating bintang 1 Dalam waktu sekejap Rating Big Blue Taxi langsung anjelok jadi satu bintang di Google Maps Tidak lain karena serbuan netizen Indonesia Hal ini diketahui dari banyak komentar dalam review Google Maps Big Blue Taxi tersebut Dari pantauan hightekno.com Taksi Malaysia ini mendapatkan lebih dari 600 review Beberapa komentar dalam review ini memang menyeruti perkataan pos taksi Malaysia tersebut Yang sebut Indonesia negara miskin Tak hanya itu Lokasi Big Blue Taxi lainnya pun Tidak kalah mendapatkan review buruk dari netizen Indonesia Bahkan ada yang merubah namanya menjadi Big Blue Taxi Service Botol Kecap ABS Selamat pemilik Anda hanya menghancurkan citra perusahaan Anda sendiri dengan pernyataan Anda ke negara kami Komentar seorang netizen Pemilik tidak punya sikap Dia takut jika Gojek yang jauh lebih murah dan lebih baik akan beroperasi di Malaysia Ini adalah kekuatan netizen kami Tulis netizen lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!